Halo, Assalamualaikum Youtube Video kali ini adalah sambungan dari video sebelumnya yaitu kita mau bikin protein skimmer Pada video ini, kita akan lanjut dengan membuat venturernya Tidak usah panjang lebar, mari kita lanjutkan Bahan-bahan yang kita sediakan yaitu adalah sambungan pipa setengah in baut model variasi motor dan selang aerator yang harus kita lakukan adalah membuat lubang di tengah-tengah pipa untuk memasukkan selang aeratornya nah, kemudian potong secara miring selang aeratornya seperti jarum nah, kemudian masukkan ke bagian lubang yang sudah dibikin tadi dan posisi selang harus menghadap ke belakang jangan miring ya dan gunakan lem alteco untuk merekatkan selangnya tahap selanjutnya lepaskan baut dari variasi monelnya dan kita gunakan plastiknya ini dan kita besarkan lubangnya dengan bor agar aliran air cukup untuk masuk ke dalam powerhead nah, kemudian kita pasang monel tadi di bagian depan lubang venturi ingat, pemasangan monelnya harus berada di depan selang yang menghadap ke belakang artinya, jangan saling berhadapannya dan rekatkan juga dengan lem kemudian, untuk menghindari kebocoran saat pemasangan pada powerhead kita gunakan lem kaca atau lem silikon untuk pemasangan kepala venturi dan tunggu sampai kering nah, tahap selanjutnya kita akan modifikasi baling-baling dari powerhead ini dengan bioball model duri ini nah, kita akan potong-potong bagian duri yang berlebihan dan kita ratakan seperti ini kemudian, kita samakan diameter dari baling-baling powerhead ini apabila kebesaran bisa kita potong-potong lagi duri-duri di bagian luarnya nah, untuk merekatkan ke baling-baling powerhead kita akan lubangi dengan cara membuat lubang pada bioball ini nah, kemudian kita akan hilangkan baling-baling dari powerhead ini dengan cara memotongnya kemudian, kita rapikan sedikit bagian duri yang lebih panjang agar sama rata nah, seperti ini hasilnya kalau sudah cocok kita rekatkan dengan lem nah, modifikasi baling-baling venturi baling-baling penghasil gelembung sudah siap kita pasang ingat jangan sampai menempel ke bagian dalam powerhead-nya ya nah, selang aeratornya sesuaikan panjangnya agar tidak tenggelam di air kira-kira tingginya segini ya kan selanjutnya kita akan bikin silencer karena kalau tidak pakai silencer suara angin yang masuk itu agak berisik jadi kita bikin silencernya ini dari bahan bekas kotor plastik vitamin C kita bikin dua lubang seperti ini atas dan bawah nah, kasih juga sedikit selang di bagian atasnya dan seperti ini hasilnya tahap berikutnya kita akan membuat selang pengurasan kotoran dari protein skimmer dengan cara menapatkan selang di bawah wadah pembuangan kotoran protein skimmer kita akan lubangi bagian bawah seperti ini selangnya bisa menggunakan selang aerator kemudian kita rekatkan dengan lem agar tidak ada kebocoran nah, seperti ini hasilnya dan kita akan coba protein skimmer ini dengan meletakkannya di sum filter aquarium kita nah, gimana kan hasilnya tidak kalah kan sama protein skimmer yang bikinan pabrik lumayan bisa menghemat uang hampir 70% dari harga protein skimmer buatan pabrik kalau agan suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan jangan lupa loncengnya biar agan-agan gak ketinggalan video-video aneh selanjutnya pertanyaan saran atau komentar silahkan isi di kolom komentar ya kan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati